Anda kembali di AIN News Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa identitas korban mutilasi di Sleman, Yogyakarta terungkap. Korban merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang dilakukan hilang. Sementara itu dua pelaku terkait mutilasi ditangkap dalam pelariannya di Bogor, Jawa Barat. Inilah dua pria pelaku mutilasi di Turi Sleman yang ditangkap aparat di Treskrimum, Polda, BIE. Pelaku berinisial W, asal Magelang, Jawa Tengah, serta RD, warga Bogor. Kuruannya ditangkap dalam pelariannya di Bogor, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal, korban dibunuh dan dimutilasi di kamar kos pelaku wilayah Triharjo, Sleman. Lalu potongan tubuh korban dibuang di beberapa lokasi. Sementara terkait motif pembunuhan, disertai mutilasi ini belum diungkap karena masih didalami polisi. Tersangka ini ditangkap di daerah Jawa Barat. Jadi perjalanan itu, dari perjalanan tersangka ke sini, kami menginterogasi di mana mereka membuang ataupun potongan-potongan tersebut. Jadi kita sudah melakukan penyusuran ini berdasarkan informasi dari masyarakat juga. Pak, kalau menurut keterangan pelaku ini, kapan dia mengeksekusi itu, Pak? Lagi kita dalami dulu, Pak. Jadi untuk pendalamannya nanti, informasi berikutnya ya, Pak. Ini saya menginformasikan bagaimana tim itu bekerja keras dari informasi masyarakat, dari pendalaman TKP kita, pola TKP. Kita bisa mengamankan pelaku dari Jawa Barat kemudian dibawa ke Yogyakarta. Ini kami mohon kerjasamanya, rekan-rekan kita dalami, karena kasusnya lumayan rumit. Mohon waktunya. Dari tangan pelaku, polisi mencinta barang bukti senjata tajam, cangkul, ponsel, tali, serta beberapa alat masak. Kedua pelaku masih diperiksa intensif dan dijelat pasal pembunuhan berencana. Polisi juga berhasil mengungkap identitas korban, yang merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Korban berasal dari Pakal Pinang Riau, yang sebelumnya dilaporkan hilang di posek kasihan Bantul beberapa hari lalu. Sebelumnya, warga Sleman, Yogyakarta digemparkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di sungai Bedok. Warga juga menemukan potongan tubuh lainnya di bawah jempatan Kelor dan di sekitar sungai.